bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya baiklah kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang perencanaan pemrograman siaran tv sebelumnya nih kami akan memperkenalkan diri saya sendiri firman wiboh dan teman saya dana dan muhammad deski madani penasaran kan apa isi videonya yuk kita lihat sama sekali baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam kesempatan pertama ini saya kebagian untuk menjelaskan pembahasan yang pertama yaitu tahap perencanaan program siaran tv jadi sebelum masuk ke pembahasan kita harus tahu dulu apa itu perencanaan nah menurut William Honeyman dalam bukunya berjudul administrative action dengan gamblang menyatakan bahwa perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang dikerjakan atau planning is deciding in advance what is to be done John Friedman dalam bukunya yang berjudul planning in the public domain knowledge to action tahun 1187 dinyatakan bahwa pengertian perencanaan itu selalu mengandung empat usur utama yaitu perencanaan adalah sebuah cara untuk memikirkan persoalan-persoalan sosial ekonomi perencanaan selalu berorientasi ke masa depan perencanaan memberikan perhatian dan ketertarikan antara pencapaian tujuan dan proses pengambilan keputusan dan yang keempatnya itu perencanaan mengedepankan kebijakan dan program yang kooperensif bagaimana perencanaan programnya bagaimana dikemukakan Pringstar dan rekannya mengenai perencanaan program bahwa program planning involves the development of short, medium, and long range plans to permit the station to attain its programming and financial objective ini berarti perencanaan program mencakup pekerjaan mempersiapkan rencana jangka pendek menengah dan jangka panjang yang memungkinkan stasiun penyiaran untuk mendapatkan tujuan program dan tujuan keumungannya pada stasiun radio atau televisi perencanaan program mencakup pemilihan format dan isi program yang dapat menarik dan memuaskan kebutuhan audiens yang terdapat pada suatu segmen audiens berdasarkan demografi tertentu perencanaan program juga mencakup mencari penyiar yang memiliki kepribadian dan gaya yang sesuai dengan format yang sudah dipilih oleh stasiun bersangkutan perencanaan program biasanya menjadi tanggung jawab manajemen puncak pada stasiun penyiaran utamanya manajer program dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan manajer pemasaran dan juga manajer umum nah, merencanakan memilih program merupakan keputusan bersama antara departemen program dan departemen pemasaran kedua bagian ini harus mampu melakukan penelitian atau mereset terhadap selera audiens sebelum membeli suatu program perencanaan program pada dasarnya itu bertujuan memproduksi atau membeli program yang akan ditawarkan kepada pasar audiens dengan demikian audiens adalah pasar karenanya setiap media penyiaran yang ingin berhasil harus terlebih dahulu memiliki rencana pemasaran strategis yang berfungsi sebagai panduan dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki nah, dalam merencanakan suatu program program penyiaran ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu yang pertama itu analisis dan strategi program nah, strategi pemasaran ditutupkan berdasarkan analisis situasi yaitu satu studi terinci mengenai kondisi pasar audiens yang dihadapi stasiun penyiaran beserta kondisi program yang tersedia berdasarkan analisis situasi ini media penyiaran mencoba memahami pasar audiens yang mencakup segmentasi audiens dan tingkat persaingan yang ada nah, analisis ini situasi ini terdiri dari analisis peluang analisis yang cermat terhadap pasar audiens akan memberikan peluang bagi setiap program yang diterima para pendengarnya peluang pasar program ini adalah wilayah di mana terdapat kecenderungan permintaan terhadap program tertentu yang menguntungkan sesuatu stasiun penyiaran biasanya mengidentifikasi peluang pasar dengan cara memperhatikan pasar audiens secara cermat dan memadai jika terdapat kecenderungan kenaikan minat dan juga memperhatikan tingkat kompetisi program yang terdapat pada setiap segmen pasar audiens yang kedua itu analisis kompetitif dalam mempersiapkan strategi dan rencana program harus melakukan analisis secara cermat terhadap persaingan stasiun penyiaran dan persaingan program yang ada pada segmen pasar audiens salah satu aspek penting dalam perencanaan strategi program adalah meneliti keuntungan kompetitif yaitu semua hal khusus yang dimiliki atau dilakukan stasiun penyiaran yang memberikannya keunggulan dibandingkan kompetitor yang ketiga itu bauran program media penyiaran sudah barang tertentu harus mempertimbangkan aspek pemasaran ketika merencanakan program siarannya karena program yang diproduksi dengan biaya mahal bertujuan agar disukai audiens salah satu konsep pemasaran penting yang harus dipahami dan melolah media penyiaran itu adalah mengenai bauran pemasaran atau marketing mix yang terdiri atas empat variabel penting yang pertama itu produk program bahwa program adalah suatu produk yang ditawarkan kepada audiens yang mencakup nama program dan kemasan program yang kedua itu adalah price yaitu harga suatu program yang mencakup biaya produksi program dan biaya yang akan dikenakan kepada pemasan iklan yang ketiga itu price yaitu distribusi program yang merupakan proses pengiriman program dari transmisi hingga diterima audiens yang keempat yaitu promotion yaitu proses bagaimana memberi tahu audiens mengenai adanya suatu program sehingga mereka tertarik untuk mendengarnya nah keempat pariabel tadi itu penting bagi bauran program yang pertama jadi produk program price price promotion itu keempat empat variabel penting dalam bauran program dalam menyiarkan suatu produk produk di sebuah televisi baik selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya cukup sekian dari saya terima kasih materi selanjutnya yaitu membuat perencanaan perencanaan siaran secara umum melahirkan kebijakan umum tentang bagaimana mengatur alokasi waktu dan materi siaran dalam sehari seminggu maupun setahun bagian program bertanggung jawab untuk mendapatkan program serta menentukan waktu atau jam penyiaran program terdapat sejumlah hal yang harus diputuskan dalam perencanaan program yang mencakup dua hal yaitu keputusan mengenai target audien dan keputusan mengenai target pendapatan target audien dalam perencanaan program difokuskan pada pemilihan format siaran dan program siaran yang dapat menarik dan memuaskan kebutuhan demografi audien target pendapatan menurut Peter Pringle dan rekan perencanaan program adalah pengembangan jangka pendek menengah dan panjang yang memungkinkan stasiun penyiaran untuk mendapatkan programnya dan keuangannya Irwin Star dan Sally Markov menyatakan beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan setiap pengelola media penyiaran ketika membuat perencanaan program yaitu satu pemirsa dan dua pemasang iklan yang kedua pengelola media penyiaran harus mampu meyakinkan pemasang iklan bahwa medianya sangatlah efektif untuk memasakkan suatu produk yang ketiga pengelola media harus menganggap waktu siaran bernilai penting setiap detiknya dan harus menggunakan setiap detik itu dengan daya gunakan kemampuan dalam memanjangkan pemirsa yang keempat pengelola media penyiaran berkompetisi untuk merebut waktu orang lain untuk mau mendengarkan acara yang disuguhkan dan yang terakhir pengelola media siaran lokal harus pula berfikir secara lokal selanjutnya yaitu tahapan persiapan setelah melewati tahapan perencanaan yang mana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya maka tahap selanjutnya adalah persiapan pada tahap persiapan semua tim harus mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan sebelum syuting atau proses pengambilan gambar berlangsung baik dari segi peralatan operasional lapangan dan lain sebagainya namun tak lepas dari semua terdapat dua hal penting yang harus dipersiapkan yaitu breakdown dan shooting script apa itu breakdown breakdown merupakan sebuah tabel kegiatan yang mana berisi tentang jadwal kegiatan syuting berlangsung dan lengkap dengan penanggung jawab dan properti apa saja yang akan dibutuhkan serta tanggal dan jam kegiatan dilaksanakan breakdown ini berfungsi sebagai panduan untuk mempermudah setiap tim memahami dan mengerti akan apa saja yang harus ia kerjakan dan ia persiapkan sehingga dengan adanya breakdown ini pekerjaan akan lebih terarah dan berjalan rapi karena sudah ada susunan kegiatan yang sudah diatur yang kedua yaitu shooting script apa itu shooting script shooting script memiliki sedikit kesamaan dengan breakdown hanya saja pada shooting script hanya berisi kumpulan dari setiap sign yang telah dikelompokkan berdasarkan lokasi shootingnya hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pengambilan gambar sehingga tidak rumit dan berpindah-pindah di samping itu di dalam shooting script juga berisi tentang instruksi-instruksi angle atau sudut pengambilan gambar seperti long shoot medium shoot close up pen left pen right dan lain-lain yang tentunya sudah disesuaikan dan diselaraskan dengan alur cerita naskah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik saya Muhammad Rizki Madani dari kelompok 5 akan melanjutkan pembahasan dari rekan-rekan saya yang sebelumnya yaitu tentang makalah kami yang berjudul perencanaan pemograman siaran televisi nah seperti yang kita tahu bahwa setiap stasiun televisi ataupun radio pasti memiliki sebuah produk nah produk ini yaitu program program acara yang dibuat untuk kebutuhan dari stasiun televisi tersebut tentunya untuk membuat sebuah program melalui beberapa tahapan seperti perencanaan persiapan dan juga yang terakhir tahap produksi nah di sebelumnya teman saya juga sudah menjelaskan tentang perencanaan dalam pemograman televisi yaitu ada analisis strategi terus analisis peluang dan juga analisis komprehensif kemudian yang terakhir yaitu bauran program yang terdiri dari beberapa variable penting yaitu seperti produk terus price terus place dan terakhir promosi nah tentunya dalam mempersiapkan sebuah program kita di stasiun televisi itu menyiapkan program semenarik mungkin agar bisa nantinya kemudian menarik atau membuat penonton itu tertarik untuk melihat atau mendengarkan program siaran tersebut nah dari banyak atau besarnya penonton tadi dapat kita ketahui bahwa nanti ketika produk itu atau program tersebut banyaknya menonton atau banyak peminatnya maka akan ada nanti yang mengiklarkan produk lain ke program mereka nah itulah yang disebut dengan iklan atau bisa kita lihat disini yaitu tentang bauran program nah dimana disini media penyiaran itu sudah mempertimbangkan aspek pemasaran ketika merencanakan program siarannya karena program yang diproduksi dengan biaya mahal bertujuan agar disukai audien salah satu konsep pemasaran yang penting yang harus dipahami pengolah media penyiaran adalah mengenai bauran permasalahan atau marketing mix nah seperti yang saya bilang tadi ada empat variabel pentingnya yaitu produk program dimana suatu produk yang ditawarkan kepada audien mencakup nama program dan kemasan programnya yang kedua ada price yaitu harga atau program yang mencakup biaya produksi program dan biaya yang akan dikenakan kepada pemasan iklan nah itu tadi bahwa ketika program tadi sudah naik atau ratingnya naik nah maka banyak pengiklan pengiklan yang menawarkan produk mereka untuk diiklankan di program tersebut berikutnya ada price yaitu distribusi program merupakan proses pengiriman program dari transmisi hingga diterima audiens nah tentunya itu pengiriman pengiriman melalui program dan kemudian untuk dipancarkan atau biar dapat diterima untuk audiens yang terakhir yaitu promosi bagaimana memberitahu audiens mengenai adanya suatu program sehingga mereka tertarik untuk mendengarkannya melalui promosi dan kali ini atau yang terakhir ada itu tahap produksi tahapan produksi dimana tahapan produksi ini merupakan aspek yang paling penting dalam melakukan suatu perencanaan program dalam televisi tahapan produksi menurut Gerald Millerson ada tiga tahap produksi atau standar operation producer atau SOP yang pertama ada praproduksi terus produksi dan yang terakhir adalah pasca produksi nah di praproduksi merupakan awal dari awal dari untuk membuat sebuah perencanaan ya yaitu membuat sebuah ide atau gagasan untuk kemudian nanti dilanjutkan dengan melakukan riset dari gagasan tersebut dan kemudian pembuatan naskah nah dari ide gagasan tadi itu dibuatkan naskahnya untuk menghasilkan pengembangan gagasan dari riset tersebut jadi dikembangkan lagi terus yang ketiganya itu perencanaan awal perencanaan awal dimana perencanaan ini meliputi interpretasi produksi planning start design terus tata cahaya make up wardrobe dan fasilitas teknik jadi fasilitas yang diperlukan untuk keperluan shooting dalam sebuah program tadi disiapkan di prosedur ketiga ini terus yang keempat yaitu pengadaan casting pengadaan casting ini yaitu mencari atau menentukan artis kemudian blocking dan penyempurnaan naskah agar kemudian artis tersebut atau nanti kita ketika ingin mengundang talent dan kemudian naskahnya sudah sempurna dan bisa dibaca dan tidak terjadi kesalahan ketika program programnya dijalankan yang berikutnya ada perencanaan teknis tahap ini menentukan peralatan yang dibuktikan sesuai konsep seperti kamera terus perencanaan grafis terus konstruksi produksi dan penyelesaian administrasi kontrak dan perizinan berikutnya ada script yaitu naskah yang digunakan untuk persiapan ketika latihan nah tentunya ketika ingin disiarkan talent tadi diberikan naskah atau diberikan script untuk kemudian dibaca agar naskah tersebut bisa menjadi patokan untuk talent tadi dan tidak terjadi kesalahan yang berikutnya ada pra studio yaitu briefing crew serta para pemain yang dipimpin oleh sutradara nah di pra produksi ini yaitu meliputi itu tadi briefing sebelum melakukan produksinya berikutnya ada round truck yaitu studio mulai dari blocking kamera tata cahaya dan artistik berikutnya di produksi ini ya di produksi ini dimana dilaksanakannya atau dimulainya pengarah acara pimpinan jalannya produksi bekerjasama dengan kru dan artis yang terlibat jadi di produksi ini yang tahap awal tadi kemudian dimatangkan setelah disiapkan berikutnya di produksi mulai di produksi di produksi atau disiarkan secara langsung gitu di tahap produksi ini dengan pengambilan shooting yang shooting kamera terus tata cahaya tadi dan yang terakhir yaitu pasca produksi dimana disini melalui tahapan editing ada editing offline online dan mixing dan yang yang kedua ada preview dimana merevisi kembali gitu dari yang yang udah di editing tadi gitu apakah ada kesalahan atau tidak dan yang terakhir yaitu transmisi yaitu bagian on air atau dipancarkan untuk dapat disaksikan oleh audiens mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itulah tadi materi dari kami terlebih dan terkurang kami mohon maaf dan saya akhiri dengan wabilai taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati